Selamat menikmati. Jumlah ini adalah amat tinggi dan ia hanya jangkaan secara konservatif. Beliau berpendapat bahwa lebih baik jika RM 2 bilion itu disalurkan kepada keluarga yang memerlukan. Beliau juga menyatakan bahwa walaupun gaji naik, masih ada keluarga yang tidak mencukupi. Oleh itu, melalui model pindahan tunai bulanan, ia seakan tambahan gaji bulanan sebanyak RM 300 atau RM 400 bergantung kepada keadaan. Ini merupakan kenyataan yang jelas daripada YB Rafizi Ramli mengenai mekanisme bantuan bulanan. Mekanisme subsidi perlu dilaksanakan. Selagi subsidi bersasar ini belum dilaksanakan, kerajaan tidak akan ada sekitar RM 2 bilion untuk disalurkan sebagai bantuan tunai subsidi. Oleh itu, kita perlu menunggu sehingga subsidi bersasar dilaksanakan. Bila subsidi bersasar ini akan dilaksanakan, menurut YB Rafizi, kerajaan berhasrat untuk mempercepatkan pelaksanaan ini. Pelaksanaan ini dijangka bermula sekitar bulan Juni 2024. Pelaksanaan subsidi bersasar ini berkait rapat dengan pembayaran bantuan tunai bulanan. Bantuan tunai bulanan RM 300 atau RM 400 hanya akan berlaku selepas kerajaan berjaya melaksanakan subsidi bersasar tersebut. Ianya akan diberikan kepada rakyat yang memerlukan berdasarkan maklumat yang telah diisi dalam sistem. Oleh itu, tidak semua orang akan menerima bantuan ini karena ia akan disalurkan mengikut golongan yang betul-betul layak. Jadi, harapannya agar perkongsian ini memberikan sedikit pemahaman mengenai bantuan tunai subsidi tersebut. Ingat, tidak semua orang akan menerima bantuan ini dan ia akan dipilih berdasarkan keperluan yang sebenar. Semoga penjelasan ini memberikan pemahaman yang jelas kepada Anda. Jumpa pada video seterusnya. Terima kasih telah menonton!